I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Megawati Hangistri Atlet Volley asal Indonesia yang bermain di Red Sparks memiliki kebiasaan yang dilakukannya di lapangan seusai laga. Memiliki julukan Megatron, nama Megawati Hangistri Kian melambung setelah menunjukkan prestasi gemilang setelah bermain di tim Daejeon Cheng Kwanjang Red Sparks dalam Liga Korea Selatan. Tak hanya itu, karena kemampuan ciamiknya di lapangan membuatnya jadi sorotan dan ramai diberitakan oleh media-media Korea Selatan. Atlet asal Jember, Jawa Timur tersebut banyak dikagumi bukan hanya oleh publik Indonesia, melainkan juga Korea Selatan. Pada ajang Taichung Formosa Taipei Cup 2024, Megawati absen di dua pertandingan awal Red Sparks pada fase grup. Meskipun demikian, tetapi kini pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin, mulai memberikan banyak kesempatan untuk Megawati Hangistri bermain di ajang Kovo Cup 2024. Semenjak kehadiran Megawati di Red Sparks, Liga Voli di Korea Selatan jadi berbeda jadi mengundang lebih banyak penonton, baik yang hadir langsung ke stadion maupun melalui live streaming. Pemain berusia 25 tahun tersebut memukau banyak mata karena gaya bermainnya yang dianggap sangat menakjubkan. Diberi julukan Megatron, dia dikenal akan kemampuannya dalam melakukan spike-spike keras dan mematikan. Di balik kemampuannya dalam bermain, siapa sangka bahwa Megawati memiliki kebiasaan tertentu di lapangan yang tak banyak orang ketahui. Pemain kelahiran 20 September 1999 tersebut kerap memeluk rekan satu timnya seusai permainan. Misalnya, dalam pertandingan beberapa waktu lalu, Red Sparks berhasil memenangkan pertandingan dan memastikan diri lolos ke babak semifinal. Terlihat Megawati melakukan pelukan yang penuh emosional kepada rekan satu timnya. Kejadian tersebut lantas mengundang ragam komentar dari netizen. Suka dengan suasana tim RSIG penuh dengan rasa kekeluargaan dan penuh dengan rasa saling respek di antara para pemain. Sementara itu, Daijeon Jungkuanjang Red Sparks tumbang dari Aranmara Yamagata dalam melanjutan grup Bekovo Cup 2024. Tanpa Megawati Hangestri yang bermain sebagai cadangan, mereka tak klub 1-3, 18-25, 25-23, 21-25, dan 22-25. Kendati kalah, Red Sparks tetap berhasil melaju ke babak semifinal Kovo Cup 2024. Mereka meraup dua kemenangan atas IBK Altos dan Thing Speeders, lalu satu kekalahan dari Aranmar. Pelatih Kohejin terlihat melakukan rotasi pada laga melawan Aranmar. Megawati dan Vanja Bukilic bahkan ditepikan. Red Sparks pun cukup tertekan dalam meredam serangan-serangan yang dilancarkan tim asal Jepang tersebut. Kendati kerap memberikan perlawanan yang berarti, namun upaya para pemain Red Sparks, untuk merebut kemenangan di set pertama belum berbuah manis. Mereka harus tak klub 18-25 yang sekaligus tertinggal 0-1 dari Aranmar. Di set kedua, Red Sparks kembali mendapatkan perlawanan yang berarti dari Aranmar. Kedua tim bahkan sempat bermain imbang sampai skor 14-14. Setelah itu, Red Sparks perlahan mulai memperlebar keunggulannya menjadi 20-17. Megawati yang kembali bermain perlahan mampu membawa timnya keluar dari tekanan. Hasilnya, Red Sparks mengunci kemenangan 25-23 di set kedua yang sekaligus mengubah skor menjadi imbang 1-1. Pada set ketiga, Red Sparks sebenarnya memulai laga dengan cukup baik. Mereka mampu ungguli Aranmar dengan skor 8-6. Namun setelah itu, mereka kembali mendapat tekanan. Bahkan Megawati dan kolega harus kecolongan poin demi poin sehingga tertinggal 20-24. Hasilnya, Red Sparks kalah di set ketiga dengan skor 21-25 yang sekaligus membuat Aranmar unggul 2-1. Di set keempat, Red Sparks kembali mendapat perlawanan sengit dari lawannya yang membuat mereka tertinggal Agustus 10. Namun perlahan mereka mampu bangkit dengan membalikan keadaan menjadi unggul 19-17 atas Aranmar. Hanya saja, fokus para pemain Red Sparks tampak buyar. Pasalnya, Aranmar berhasil berbalik unggul 20-19. Pada akhirnya, tim asal Jepang itu sukses mengunci kemenangan di set keempat dengan skor 25-22 dan sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 3-1. Bintang Voli Indonesia, Megawati Hangestri, masuk ke dalam skuad Daejeon Jungkuanjang Red Sparks di Ajang Kovokap 2024 yang bergulir sebelum Liga Voli Korea. Megawati Hangestri sendiri baru bergabung dengan Red Sparks saat klub asal Daejeon itu menjalani turnamen pramusim di Taiwan pada bulan September kemarin. Pada turnamen pramusim tersebut, Megawati Hangestri absen pada dua pertandingan awal Red Sparks di fase grup. Namun kini, pada Ajang Kovokap 2024, pelatih Red Sparks, Ko Hyejin, mulai memberikan banyak kesempatan untuk Megawati Hangestri. Pada pertandingan pertama di Ajang Kovokap, Red Sparks pun langsung menurunkan Megawati Hangestri. Menghadapi IBK Altos, pemain berjuluk Megatron itu berhasil membawa Red Sparks menang dengan skor 3-2. Berlangsung di Tongyeong Gymnasium pada Senin, 30 September 2024, malam WIB, duet Megawati Hangestri dengan Fanja Bukilik sukses membawa Red Sparks menaklukkan IBK Altos 3-1. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkuanjang Red Sparks akan menjalani laga penentuan juara Grup B pada Kovokap 2024 dengan tim undangan asal Jepang, Aran Mare Yamagata. Jumat, 4 Oktober 2024, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan akan berjuang di Tongyeong Gymnasium, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Meski sudah lolos ke semifinal, laga ini tidak boleh diremehkan karena segala sesuatu bisa terjadi dalam pertandingan. Tim asuhan Ko Hejin tersebut memiliki modal positif dengan dua kemenangan sebelumnya melawan Hua Seong IBK Altos, 3-2, 25-20, 25-23, 23-25, 15-11. Pada laga melawan Incheon Heungkuk Life Pink Speeders yang merupakan final Liga Voli Korea 2023-2024, Red Sparks menang dengan skor akhir 3-2, 25-17, 20-25, 23-25, 25-20, 15-11. Jika menang, maka Red Sparks sudah pasti finish sebagai juara grup B dan akan berhadapan dengan menantang Hyundai Hill Stata yang merupakan runner-up grup A. Jika kalah, Red Sparks akan tetap lolos ke semifinal dengan status sebagai runner-up dan lawan yang akan ditemui adalah GS Chalte sebagai juara grup A. Namun, Red Sparks masih punya peluang untuk tetap finish sebagai juara grup A meski menelan kekalahan dari Aran Mare Yamagata. Hal itu baru diketahui setelah pertandingan fase grup B lainnya antara Pink Speeders dan IBK Altos. Penentuan peringkat klasemen Kovokap dilihat berdasarkan jumlah kemenangan, rasio poin, dan rasio set. Tim yang meraih jumlah kemenangan sama, akan dihitung dengan rasio poin. Jika penghitungan rasio poin masih sama, peringkat klasemen ditentukan berdasarkan rasio set. Red Sparks yang memiliki sejumlah amunisi baru, Fanja Bukilic dan Pio Sunju akan fokus dengan daya serangan dan recep. Duel Bukilic dan Megawati diharapkan semakin solid menjelang Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Bukilic yang bermain sebagai oppositif untuk Korea Express Y Corporation musim lalu, telah beradaptasi sebagai outside hitter. Musim lalu, Red Sparks berhasil maju ke Liga Bola Voli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 musim. Memiliki kekhawatiran tentang transfer outside hitter yang juga mantan kapten, Lee Soyang ke IBK Altos dan Kim Sein, Korea Express Y Haipas. Tetapi kekhawatiran Red Sparks berkurang dengan penampilan bagus Bukilic yang berpostur 198 cm itu.